Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 40 Saya akan membacakan ayat yang ke-35, saudara yang ke-36 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-40 Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur karena kami boleh menikmati firman, kami boleh menikmati kebenaran, kami boleh menikmati relasi yang terus dipulihkan dengan Tuhan Berkati kami pada hari ini ya Tuhan, kami yang tidak layak untuk menerima firman, tetapi dianugrahi firman oleh Tuhan Kami yang sudah penuh dengan dosa, tetapi Tuhan yang bersihkan, kami yang penuh dengan perlawanan kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kami pulang Dan kami boleh menikmati bagaimana cinta kasih dan pengampunan Tuhan boleh tiba kepada kami Terima kasih untuk anugerahmu yang besar ya Tuhan, kami memohon supaya pada hari ini pun kami boleh merasakan anugerahmu ketika Tuhan sendiri menyampaikan kebenaran kepada kami Sertailah hambamu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini, sertailah setiap kami yang tidak mungkin mampu mengerti firman, kecuali roh kudus bekerja di dalam hati Karena itu kami memohon ya Tuhan, biarlah rohmu yang kudus yang menjelaskan firman kepada kami Rohmu yang kudus yang memperbarui kami senantiasa Berkati dan bimbing kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan Dan kami memohon supaya Tuhan memimpin kami Kami mau taat, kami mau mempersiapkan hati kami Kami mau menerima seluruh kebenaran Tuhan Dan kami mau dengan kekuatan yang Tuhan berikan, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Sudara kita masih melanjutkan pembahasan mengenai dialog atau kotba dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang katanya mencari dia Ini adalah orang-orang yang mengejar Tuhan dan kemudian mau menjadikan dia raja Tetapi alasannya adalah alasan yang Tuhan tidak perkenan Yaitu karena Tuhan bisa memberi makan roti, maka kami mau menjadikan dia raja Karena Tuhan bisa pelihara kami dan memberikan jaminan, maka dia akan kami tinggikan Tetapi yang Tuhan nyatakan adalah bahwa mereka orang-orang yang mencari roti yang sementara Mereka mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal Mereka tidak pernah pikirkan tentang kehidupan kekal mereka Mereka tidak pernah pikirkan tentang pertumbuhan rohani mereka Mereka tidak pernah pikirkan tentang kehausan yang sejati Mereka tidak mengalami itu dan mereka hanya mau dipuaskan dengan hal-hal yang sifatnya sementara Maka mereka mencari Tuhan dan Tuhan menghindar dari mereka Lalu mereka mengejar terus, akhirnya Tuhan Yesus pun mengizinkan dirinya ditemukan Tetapi dia mengoreksi semua kesalahan dari orang-orang yang mengikuti dia Maka pada bagian ini Tuhan Yesus kembali menyatakan Bahwa kalau mereka tahu kebutuhan mereka Mereka tidak akan mencari hanya roti yang sementara Mereka akan mencari lebih Sama seperti waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria Kalau engkau tahu aku siapa Engkau akan meminta lebih Kalau engkau tahu siapa Tuhan Yesus Engkau tidak mungkin mencari Tuhan Yesus hanya untuk meminta hal-hal yang sementara Sudara orang yang mengikuti teologi sukses sudah salah Dalam hal apa? Dalam hal salah mengenal Tuhan Yesus Sehingga mereka hanya meminta dari Tuhan Yesus Hal-hal yang sifatnya sementara Mereka tidak pernah sadar kebutuhan mereka yang lebih dalam Kalau sudara mempunyai penyakit kanker Dan juga mempunyai panu di kulit Lalu sudara cuma pusing dengan panu di kulit Maka ini adalah tindakan yang bodoh Sudara pergi ke dokter Lalu dokter mengatakan Kamu harus dirawat dengan sangat-sangat ekstern Dengan sangat-sangat berat Dengan sangat-sangat detail Karena kamu punya penyakit kanker Lalu orang itu mengatakan Itu saya gak peduli Yang saya pedulikan ini loh Masa ada panu di kulit saya? Nanti malu kalau kelihatan orang Tolong dok bersihkan panu ini Ini orang bodoh Mengapa bodoh? Karena dia tidak sadar penyakit yang begitu berat Yang ada di dalam tubuhnya Lalu dia hanya peduli hal-hal yang kelihatan Sama bodohnya dengan orang yang terus cari roti Tanpa sadar penyakit rohani yang sedang menghinggapi mereka Mereka mencari Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah tabib yang agung Tuhan Yesus adalah Mesias Tuhan Yesus adalah juru selamat Dan Alkitab mengatakan Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal Untuk memberikan kelimpahan Dari kekosongan hidup manusia Untuk mengisi kekosongan hidup manusia yang sudah berdosa Tetapi orang banyak berbondong-bondong datang Kenapa datang? Orang ini hebat Bisa membuat kami sembuh Lalu mereka kejar Mereka berbondong-bondong ikuti Tuhan Yesus Kenapa? Karena orang ini hebat Dari lima roti dan dua ikan Bisa mengenyangkan lima ribu orang Orang seperti ini yang kami mau Sudara mengapakah kita datang kepada Tuhan Yesus? Apakah karena ada sisi-sisi dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki Tetapi kita lupa meminta Tuhan Untuk memperbaiki yang paling dasar Yang ada dalam kehidupan kita Karena itulah Tuhan Yesus mengoreksi mereka Dengan kotbah dan mengatakan Akulah roti hidup Roti hidup yang turun dari sorda Di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan Roti ini tidak sama dengan roti yang diberikan pada zaman Musa Pada zaman Musa Tuhan memberikan roti Lalu orang memakan roti ini Tapi kemudian mereka mati Tetapi roti yang ini Yaitu Yesus Kristus Turun dari sorda Dan akan memberikan makan kepada semua orang Dan semua yang menerima dari roti yang dari sorda ini Tidak akan mati sampai selama-lamanya Melainkan akan beroleh hidup yang kekal Dengan demikian Pada bagian ini Tuhan Yesus sedang memberikan koreksi yang sangat mendasar Kamu harus mengerti dulu penyakit yang paling dasar itu apa Engkau harus tahu dulu penyakitmu yang paling parah Yang paling perlu diperbaiki itu apa Sudara seringkali kita tahu Secara pengertian Bahwa yang paling kita perlukan adalah juru selamat Tetapi terkadang begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup Seolah-olah menutupi kebutuhan itu Sehingga kita terus menerus ditipu Oleh iblis yang mau menyelewengkan kita Mau membuat kita beralih dari mencari yang paling esensial Dengan hanya mencari sesuatu yang bersifat di kulit saja Apakah yang membuat kita sibuk sehari-harian Apakah yang membuat energi kita terkuras Apakah yang membuat semua yang Tuhan sudah berikan kepada saya Akhirnya saya pergunakan dan saya habiskan Apakah itu untuk hal-hal yang esensial Atau untuk hal-hal yang bersifat di kulit Sudara pakai waktu, tenaga, dan semua yang Tuhan sudah berikan Untuk mengobati panu atau mengobati kanker Nah orang-orang ini cuma pengen panunya beres Tetapi kankernya masih ada Maka Tuhan Yesus katakan Kamu punya masalah yang jauh lebih dalam dari hidup Di dalam pembahasannya seorang teolog dari Amerika Mengatakan banyak orang yang Kristen sekalipun Tidak sadar bahaya yang begitu besar Yang ada pada mereka Mereka terus mencari bagaimana jaminan hidup Boleh terjamin di dalam Tuhan Mereka terus mencari bagaimana Seluruh hal-hal yang tidak bersifat esensial Boleh diselesaikan oleh Tuhan Yesus Tetapi mereka tidak sadar ada bahaya yang begitu besar Sedang mengancam Maka teolog ini mengatakan Kalau saja kita mengerti Bahwa seluruh dunia sudah ditaklukan kepada kesiasiaan Dan orang Kristen mencari dunia Mencari supaya dirinya ditaklukan kepada kesiasiaan Ini adalah sesuatu yang sangat bodoh Mari kita lihat kembali Peringatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel Engkau bukan mencari roti yang sementara Engkau harus mencari roti Yang dapat memberikan hidup yang kekal Kenapa sih kita mesti mencari hidup yang kekal? Apa yang harus kita cari? Bagaimana cara mencarinya? Kemudian apakah hidup yang kekal itu? Yang sudah kita peroleh? Saudara saya peringatkan Kalau kita berpikir Bahwa hidup yang kekal adalah hidup kekal di surga Saya sudah selamat secara jiwa Maka saudara sedang mencari sesuatu yang sama kosongnya Kalau saudara hanya berpikir tentang keselamatan pribadi Tanpa berpikir adanya relasi yang kekal dengan Allah Saudara sedang mencari hidup kekal yang salah Alkitab tidak pernah menjanjikan keselamatan Sebagai sesuatu yang kalau mati dapat sesuatu Tidak Alkitab menyatakan sesuatu yang lebih dalam Sehingga hidup sehari-hari orang Kristen akan mencerminkan hal itu Saudara kalau saya menganggap keselamatan itu adalah setelah mati saya masuk surga Lalu saya akan mengatakan Oh Tuhan menawarkan surga Sudah kok Tuhan Saya sudah dapat Tuhan mengatakan kalau makan roti yang ini akan dapat hidup kekal Saya sudah percaya Dan dengan demikian saya sudah dapat hidup yang kekal Terima kasih Tuhan Sekarang adalah bagaimana saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Untuk hidup kekal yang sudah Tuhan berikan Kebanyakan orang Kristen akan mengatakan seperti ini Terima kasih untuk hidup yang kekal Tuhan sudah berikan sekarang adalah Bagaimana saya mengucap syukur kepada Tuhan Tapi coba tanya kepada orang yang punya konsep ini Bolehkah saya tanya hidup kekal itu apa? Bolehkah kau jelaskan hidup kekal itu apa? Bolehkah saudara yang katanya sudah punya hidup yang kekal? Menjelaskan dengan jelas Dan pakai prinsip Alkitab Hidup kekal itu apa? Lalu saudara mengatakan hidup kekal adalah hidup yang tidak berhenti-berhenti di surga Kenapa hidup ini tidak berhenti-berhenti? Lalu kenapa orang bisa kehilangan hidup yang kekal? Semua ini sudah diajarkan dengan sangat ketat oleh Alkitab Tetapi sedikit orang Kristen Mau repot-repot belajar Sedikit orang Kristen Mau repot-repot menyelidiki Saudara ada beberapa orang yang ikut kelas trim Kemudian juga ikut PA Lalu kemudian memberikan kesaksian Saya baru dibukakan begitu banyak hal yang mendetail Di dalam Alkitab melalui kesempatan belajar ini Kalau saudara menyanyiakan semua kesempatan ini Saudara akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun Kristen Tetapi tetap tidak mengerti hal yang paling esensial sekalipun Saya bahkan berani mengatakan Koster kita yang rajin ikut stream Mungkin punya pengetahuan teologi lebih dalam dari saudara yang sudah aktif di dalam gereja ini sangat lama Karena tidak pernah memikirkan hal-hal detail Tidak pernah memikirkan hal esensial yang diajarkan Alkitab itu apa Kita dengan senaknya mengatakan Saya sudah punya hidup kekal Tetapi tidak pernah bisa menjelaskan hidup kekal itu apa Maka Tuhan Yesus disini menyatakan kepada orang-orang yang mencari dia Kalau engkau mencari aku Engkau akan memiliki hidup yang kekal Engkau harus mencari yang seperti ini Karena engkau sedang tidak memilikinya Engkau sedang kekurangan hal yang namanya hidup yang kekal Kau bisa kurang Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa Apakah dosa itu? Nah kitab kejadian menawarkan bagian yang sangat mendetail tentang apa itu dosa Sudara kitab kejadian pasal 1 sudah menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu Allah menjadikan segala sesuatu Allah yang mencipta Allah yang membuat teratur Allah yang mengatur segala sesuatu Adalah Allah yang juga mengatakan penilaiannya Sehingga setiap setelah satu hari jadi Setelah satu proses terjadi di dalam penciptaan Tuhan akan mengatakan semuanya baik Lalu proses berikutnya lagi selesai Tuhan juga kembali mengatakan semuanya baik Kemudian proses berikutnya selesai Tuhan kembali mengatakan baik Lalu di dalam akhir dari semua penciptaan Tuhan menciptakan manusia Dan setelah itu Tuhan memberkati mereka Memberikan perintah kepada mereka Barulah Tuhan tutup dengan kalimat Sungguh amat baik Jadi ada kata baik Baik itu keluar dari mana? Keluar dari mulut Tuhan Tuhan yang berhak memberikan penilaian Ini baik Jadi matahari bisa terbit Lalu menguasai terang Kemudian bulan dan bintang menguasai malam Ini terjadi karena Tuhan mau Dan Tuhan mengatakan ini baik Lautan bisa berkumpul Kemudian ada tempat yang menjadi kering Yang namanya daratan Ini terjadi karena Tuhan berfirman demikian Dan ketika itu terjadi Tuhan mengatakan baik Lalu kenapa dari tanah bisa muncul tumbuh-tumbuhan Bisa tumbuh dengan cara yang sangat luar biasa Ini terjadi karena Tuhan perintahkan Dan ketika mereka terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau Tuhan mengatakan baik Jadi Tuhan memberikan penilaian Tuhan mengatakan baik Lalu manusia diciptakan oleh Tuhan Manusia diberikan perintah Manusia diberikan taman eden untuk dikelola Kemudian masuklah si penggoda Sudara kita mesti dengan teliti memperhatikan Si penggoda ini adalah iblis yang pintarnya bukan main Dia gak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal sepele Dia gak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting Dia tidak akan repot-repot mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada artinya Banyak orang ketika harus menyampaikan sesuatu dari atas mimbar Dia hanya ingin mengisi waktu yang harus diberikan Sehingga dia sudah tidak tahu mau bicara apa Kemudian ambil semua kata-kata yang kosong lalu diberikan kepada jemaat Tetapi ular gak seperti itu Dia sangat pintar Maka sebelum dia berbicara kepada hawa dia akan pikir baik-baik Bagaimana caranya menjatuhkan manusia Maka keluarlah kalimat Kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Engkau tidak akan mati Matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan jahat Sudara ketika sampai pada bagian ini Pasti akan ada dua pertanyaan yang kita tanyakan Yang pertama Kenapa sih dari awal Tuhan melarang buah pengetahuan yang baik dan jahat itu dimakan Kemudian yang kedua Kenapa ular pakai cara ini Kenapa ular tidak menggoda hawa Kemudian mengatakan Coba engkau berpisah dulu dari suamimu Mungkin kalau hidup jauh dari suamimu itu lebih enak Coba kamu bertengkar dengan suamimu Dia gak peduli soal itu Dia tidak bikin manusia bertengkar satu dengan lain Padahal di dalam dunia kita lihat Seolah-olah pertengkaran itu adalah penyakit paling parah dari manusia Jadi iblis tahu kerusakan relasi antara manusia Bukanlah hal esensial yang bisa membuat mereka jauh dari Allah Maka dia tidak repot-repot Untuk membuat manusia bertengkar satu sama lain Dia juga tidak membujuk Adam untuk mengatakan Coba kamu pukul istrimu Lalu adu kekuatan Lebih kuat mana? Laki atau perempuan? Kemudian coba adu tinju dulu Kalau tinju kamu menang Coba cari olahraga lain Mungkin adu pedang Atau mungkin berkuda dan lain-lain Lalu membuat suami istri ini menjadi rusak relasinya Dan kemudian mereka hancur Tetapi iblis tidak lakukan itu Kenapa tidak? Karena dia mengingat perintah Tuhan yang Tuhan berikan Jangan makan buah ini Maka kalau kita melihat Lalu kita membaca dengan pengertian yang sudah kita punya sekarang Ini perintah karikatural Perintah lucu Perintah gak bermakna Perintah yang sepele Lalu iblis datang kemudian membawa manusia Untuk melanggar perintah yang sepele Dan karikatural Karikatural dan lucu Sudara kalau kita membaca tanpa pengertian Yang kita benar-benar serius mendalami firman Kita akan melihat Perintah Tuhan itu anehnya bukan main Maka di dalam sejarah Ada dua aliran teologi yang besar Yang kemudian didamaikan oleh seorang bernama Martin Luther Aliran teologi pertama adalah dari Agustinus Yang mengatakan bahwa semua tindakan ini Adalah tindakan yang membuat manusia Lepas kontrol Terhadap hawa nafsunya Tuhan mengatakan Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Ini larangan yang sepertinya sepele Tetapi begitu sudara sudah langgar Maka hawa nafsu sudara menjadi tidak terkekang Sudara menjadi budak dari nafsu Nah ini adalah pengertian yang harus kita ingat baik-baik Sudara melihat godaan dari orang lain Orang lain yang dipakai setan Untuk membuat sudara jatuh ke dalam dosa Godaan ini selalu akan mengatakan Sudahlah lakukan saja Ini kegiatan yang kecil kok Dosa sepele Sudara melanggar ini Sudara bisa kembali dengan cepat Jadi silahkan lakukan Kalau sudara sudah lakukan Sudara akan cepat-cepat kembali Dan sudara akan pulih kembali Gampang kok Ini dosa kecil Cuma tinggal klik internet Lalu kemudian lihat gambar porno Apa susahnya sih Kemudian setelah itu tutup lagi Beres kan Ini hal kecil Gak bermasalah Cuma coba obat bius satu kali Setelah itu berhenti Gak pernah coba lagi Ini kan hal kecil Gak masalah Cuma melanggar norma kesopanan Di dalam relasi antara perempuan dan laki-laki Ini hal kecil Engkau bisa balik dengan sementara Gampang Maka Agustinus mengatakan Perintah yang sepertinya ringan Sebenarnya adalah pintu masuk Untuk membuat sudara jatuh ke dalam satu hal Yang sudara tidak akan pernah bisa balik kembali Seperti ada pintu Lalu ketika sudara buka pintu itu Satu kali melangkah masuk ke pintu Sudah masuk ke dalam jurang Sehingga begitu sudara sudah jatuh ke dalam jurang Mau pakai kekuatan apapun Tidak akan bisa kembali Pintunya mungkin kelihatan sederhana Tetapi begitu kita melangkah Kita akan langsung jatuh Maka kenapa Tuhan melarang Dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Ini adalah satu pintu Waktu kita sudah tunduk kepada hawa nafsu Dan mengabaikan firman Tuhan Ini akan menjadi satu titik Dimana saya akan pergi jauh dari Tuhan Dan tidak akan kembali lagi Saya tidak akan lagi tunduk kepada Tuhan Tetapi saya akan tunduk kepada hawa nafsu Sampai seterusnya Saya tidak akan lagi tunduk kepada Tuhan Tetapi saya akan dikuasai oleh hawa nafsu Memberikan diriku diperbudak oleh hawa nafsu Ini pengertian Agustinus Tetapi kemudian Sekitar 800 tahun setelah Agustinus Muncul seorang bernama William dari Okam William dari Okam mengatakan Itu pendapat Agustinus terlalu dicari-cari Pendapat Agustinus mengatakan Bahwa apa yang berdasarkan hatiku Berdasarkan penilaian diriku Itu adalah sesuatu yang besar Sesuatu yang penuh dosa Maka ini yang akan saya anggap sebagai berdosa Sedangkan kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu Lalu dari dalam hatiku mengatakan Ini sesuatu yang ringan Maka saya akan menganggap itu firman yang ringan Lalu untuk membuat firman ini kelihatan berat Saya pakai semua jenis kalimat pengajaran Untuk menunjukkan Lihat ini sebenarnya berat Tapi Okam mengatakan jujur saja lah Tuhan melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Ini perintah spele atau berat? Spele kok ringan Ini bukan suatu jalan Kemudian kita akan masuk di dalam jurang yang dalam Itu terlalu dicari-cari menurut William dari Okam Maka menurut William dari Okam Manusia mesti belajar Tidak memakai penilaian hati Tetapi menganggap apa yang Tuhan larang sebagai larangan yang resmi Karena Tuhan sudah larang Nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Kita tidak tahu dampaknya apa Kita tidak tahu apakah ini jalur menuju hawa nafsu yang akan memperbudah kita atau tidak Kita nggak ngerti Yang kita tahu adalah ini dilarang Dan larangan Tuhan sudah cukup untuk membuat kita menjauhinya Nah lihat ada dua aliran yang begitu bagus Agustinus mengatakan semua akan membuat kita dikurung oleh hawa nafsu Okam mengatakan meskipun kita tidak dikurung oleh hawa nafsu Tapi kalau Tuhan sudah larang ya jangan Karena larangan Tuhan lah yang meresmikan mana dosa dan mana tidak Jadi kalau Tuhan sudah larang Meskipun perintahnya sepertinya aneh Ini adalah perintah yang aneh menurut penilaian manusia Yang terlalu sempit dan sudah jatuh ke dalam dosa Kita tidak boleh mengandalkan prinsip dari diri Maka apa yang Tuhan anggap sebagai larangan Ini adalah hal yang harus kita taati Kalau Tuhan mengatakan Jangan makan makanan yang haram Lalu Tuhan memberikan list makanan yang haram Kepiting haram Ikan lele juga haram Makan kodok haram Kerang haram Cumi-cumi haram Lalu makan babi haram Makan anjing haram Banyak amat yang haram Kemudian kita mempunyai pendapat yang Mau merasionalisasikan larangan ini Oh Tuhan melarang ini karena kalau kita makan nanti kesehatan kita jadi turun Makanya kita tidak boleh lakukan Nah berarti kita mengikuti jalurnya Agustinus Ada sebab dari larangan Tuhan Tapi jalur dari Oka mengatakan Aduh tidak usah cari-cari deh Makan babi sehat kok Makan kepiting juga sehat Semuanya tetap sehat Lalu kalau saudara mau berdali Ini bikin penyakit Apakah makanan yang halal tidak bikin penyakit? Saudara makan daging sapi apakah tidak ada efek negatifnya? Bukankah sama? Lalu kalau begitu Tuhan harus larang semua daging-daging Saudara hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan Heroin dibuat dari tumbuh-tumbuhan asalnya Nikotin juga dari tumbuh-tumbuhan Lalu mana yang boleh mana yang tidak Aliran dari Oka akan mengatakan Nggak usah rasionalisasikan Kalau Tuhan sudah bilang tidak berarti tidak Kalau Tuhan bilang iya berarti iya Meskipun tidak ada dampak apa-apa Nah dua-duanya sangat baik Dua-duanya begitu baik Tetapi Martin Luther melihat celah Baik dari pemikiran Agustinus Maupun dari pemikiran William dari Oka Nah saudara kalau kita pelajari sejarah Lalu kita melihat ada pendapat yang meruntuhkan pendapat yang lalu Maka ini adalah orang yang luar biasa Dia bukan saja menjadi orang yang mengikuti satu aliran Tetapi dia menjadi orang yang memberikan dobrakan Untuk mengoreksi Aliran yang pernah ada sebelumnya Pendenta Stephen Tong mengatakan Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi perubah zaman Mereka melakukan warisi tradisi Tetapi melihat ada yang kurang dari tradisi ini Maka ketika mereka melampaui dari tradisi yang sudah ada Mereka menjadi orang yang mendobrak Kemudian membawa sejarah ke dalam arus yang baru Nah Martin Luther adalah orang seperti ini Dia melihat kemudian dia mengatakan Teori dari Agustinus sangat baik Hawan nafsu Tetapi Agustinus terlalu terkurung oleh pemikiran Yang terbentuk dari pengalaman hidupnya Dia mempunyai pengalaman dosa Dia hidup dengan seorang perempuan Dia punya anak di luar nikah Lalu setelah dia bertobat dia tinggalkan semua itu Dan dia mengatakan inilah dosa Hawan nafsu yang tidak dikekang Hawan nafsu yang ditaati akhirnya berubah menjadi sesuatu Yang membuat saya tertekan Nah saudara Martin Luther setuju Ini baik Ini benar Tetapi Martin Luther tidak pernah punya masalah itu Dia tidak pernah bergaul dengan lawan jenis Kemudian hidup dengan lawan jenis Di luar nikah sampai punya anak Dia tidak pernah hidup Di dalam kekacauan moral Tetapi kenapa? Meskipun dia tidak hidup di dalam kekacauan moral Dia tetap merasa dirinya kurang Ini menjadi pertanyaannya Kenapa saya merasa diri saya kurang? Saya hidup gak ada cacatnya Saya hidup baik Saya hidup secara moral Tidak pernah bisa disalahkan oleh siapapun Hidupnya jauh lebih baik Bahkan kalau dibandingkan dengan teman-temannya di biara Tetapi kenapa dia tetap merasa kurang? Nah ini yang kemudian dia selidiki Kemudian pendapat dari Okam juga adalah sesuatu yang dianggap ada celahnya Mengapa celah? Karena Okam mengatakan Tuhan akan memberikan aturan Betapapun absurdnya Betapapun anehnya Aturan inilah yang menentukan mana dosa dan mana tidak Luther mengatakan manusia akan bisa mengerti Karena manusia juga punya sisi Yang bisa memberikan penilaian mana baik mana salah Berarti manusia dan Tuhan harus mempunyai sesuatu yang mirip Meskipun Allah sempurna dan manusia tidak Tetapi apa yang Allah nyatakan baik Harus bisa disetujui oleh manusia Manusia akan sulit untuk mengerti Kalau Tuhan menyatakan sesuatu yang di luar sifatnya Allah sendiri Maka hukum Tuhan mencerminkan sifat Allah Dan sifat Allah adalah sesuatu yang kita berbagian di dalamnya Maka ketika Allah mengatakan jangan membunuh Membunuh itu dilarang Karena Tuhan mengatakan demikian Tetapi juga karena itu berlawanan dengan hati nurani saya Hati nurani ku berbagian disitu Nah dengan menggabungkan pendapat ini Mari kita lihat kembali larangan Tuhan Dilarang memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat Apakah ini perintah yang harus ditaati Hanya karena Tuhan mengatakannya saja Ataukah ada sifat dari Tuhan Dan ada aturan universal Yang Tuhan mau ditaati Nah kalau kita mengikuti pendapat Martin Luther Maka di dalam perintah ini Kedua-duanya ada Perintah ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar Karena Tuhan sudah berfirman demikian Perintah ini adalah perintah yang tidak boleh diabaikan Karena Tuhan sudah berfirman demikian Di dalam Alkitab ada begitu banyak perintah-perintah yang Tuhan berikan Yang baru dalam perjanjian baru menjadi jelas Tuhan mengatakan kepada orang Israel Kalau engkau mau memberikan korban Sembelih binatang Curahkanlah darahnya Dan korban ini akan menjadi penghapus dosa bagimu Sudara tindakan untuk mengorbankan binatang Juga ada di dalam budaya-budaya lain Orang-orang non-Israel juga mengorbankan binatang Tetapi konsep mereka beda Konsep mereka adalah saya mesti mengorbankan binatang Karena dewaku perlu makan Kalau saya tidak korbankan makanan Dewaku lapar Kasian Nanti dia kurus kering Malu loh Punya dewa yang kurus Maka saya harus memberikan makanan Saya harus persembahkan ini kepada dewa Supaya dewa makan Dan dia menjadi kenyang Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel Perintahnya sama Mesti sembeli binatang Mesti berikan korban Tetapi sesuatu yang lain Tuhan nyatakan Yaitu engkau mesti curahkan darahnya Setelah itu ada sebagian korban yang dibakar sampai habis Loh ini apa? Apakah Tuhan suka makanan gosong atau gimana? Kenapa mesti bakar sampai habis? Tidak ada artinya kalau begini Orang membuat makanan panggang Harus yang enak dong Tetapi di dalam tradisi Israel Kenapa harus dibakar sampai habis? Lalu Tuhan memberikan peringatan Ini engkau lakukan Untuk menghapus dosa Lalu setelah itu Dalam perjanjian baru Barulah kita mengerti Tuhan punya tujuan Yaitu menyatakan Kristus Kristus yang akan menjadi penebusan bagi dosa manusia Kristus yang akan disembeli Kristus yang akan mencurahkan darah Kristus yang akan menjadi penebus Nah kalau orang Israel tidak lakukan ini Lalu mereka mengatakan Kami tidak harus memberikan binatang yang dikorbankan Kami ganti dengan cara yang lain Kami persembahkan uang saja Boleh atau tidak? Harga sekor sapi berapa? Sapi 5 juta misalnya Ya sudah saya kasih 10 juta Sudah imam Tidak akan bisa dilunasi oleh uang Sudara mau bayar berapa miliar Berapa triliun Berapa banyak uang Tetap tidak bisa menghapus dosa Harus Kristus yang datang dan menghapus dosa ini Dengan kematiannya di kayu salib Maka kematiannya inilah yang Tuhan mau digambarkan Di dalam upacara perjanjian lama Karena itu pengertian dari Tuhan selalu masuk akal Hanya akal kita yang kurang besar untuk menampung Sehingga Pendeta Stephen Tong mengatakan Perintah Tuhan itu bukan masuk akal Akal yang mesti masuk perintah Tuhan Apa yang Tuhan nyatakan di dalam firmanya Tidak harus masuk akal Tetapi kita mesti mengakui bahwa Dimensi dari apa yang Tuhan nyatakan terlalu besar Sehingga akal kita tidak sanggup memuatnya Maka firman Tuhan bukan bertentangan dengan rasio Tetapi terlalu besar untuk rasio Maka firman Tuhan tidak absurd Sekaligus tidak bisa dimengerti secara total Firman Tuhan tidak irasional Tetapi sekaligus tidak bisa dimengerti oleh yang rasional Sehingga kalau saya berpikir secara rasional Saya bisa mengakui keagungan dari firman Waktu saya menjalankan prinsip berpikir yang benar Saya bisa mengakui firman terlalu besar Untuk akal saya Maka kalau Pendeta mengatakan Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh akal Maka hal yang paling aneh sekalipun Harus bisa kita terima Ini adalah Pendeta yang tidak belajar baik-baik Kalau Pendeta mengatakan Pakai minyak kurapan saya Maka penyakit apapun akan sembuh Lalu saudara minta jelaskan Bagaimanakah Koneksi yang rasional Antara teori Bapak dengan seluruh Alkitab Lalu dia mengatakan Semua Alkitab menjelaskan itu Lalu dia buka Setiap ayat yang ada pakai urapan dan minyak Kemudian dia mengatakan Ini sedang berbicara Tentang minyak urapan saya Ada bagian di mana Alkitab mengatakan Tuhan Yesus memakan Ikan Yang digoreng Nah itu goreng pakai minyak Nah ini adalah minyak urapan Yang sedang saya berikan kepada saudara Ini anehnya bukan main Saya pernah dengar sharing dari satu orang Kalau saya gak salah Ibu Agustina Ibu Agustina datang Sharing Dia mengatakan Ada pendeta yang luar biasa Banyak masanya Padahal kotbannya Membosankan Lalu semua kotbannya itu Bertentangan secara Rasional Dia cuplik ayat yang satu Lalu cuplik ayat yang lain Kemudian dia kaitkan Orang yang otak-otaknya Masih sehat Pasti akan tahu Ini gak berkaitan Tetapi kebanyakan yang ikut dia Sudah punya otak-otak Bukan otak lagi Maka pendeta ini ngomong apapun Meskipun gak masuk akal Mereka akan mengatakan Amin Puji Tuhan Haleluya Pendeta bikin jemaat makin bodoh Lalu mereka mengatakan Kalau beriman Semua koneksi yang logis itu Harus ditiadakan Gak bisa dikaitkan Tetapi orang yang belajar Akan tahu Doktrin Alkitab Melampaui akal Doktrin teritunggal Masuk akal atau tidak Masuk Tapi bukan cuma masuk Jauh lebih tinggi dari akal Bagaimana menjelaskannya Sudara tinggal menjelaskan Begitu banyak hal di dunia ini Yang tidak bisa dijelaskan Kecuali menerima fakta Bahwa yang satu dan yang banyak Itu kadang-kadang Harus dipadukan dengan sempurna Maka kita harus berkaca Dari doktrin teritunggal Untuk mengerti hal ini Pendeta Billy pernah kasih contoh Di dalam musik Sudara musik Kalau kita mainkan Di dalam satu kunci Misalnya kita tekan Nada Do Kemudian Mi Dan Sol Bersama-sama Nada Do Mi dan Sol Yang ditekan bersama-sama Ini akan masuk Kedalam telinga kita Sebagai satu nada Atau tiga nada Satu dan juga tiga Apakah nadanya akan bertabrakan Lalu masuk satu-satu Do dulu masuk Lalu Mi masuk belakangan Kemudian Sol paling akhir Enggak Lo jadi bisa masuk sama-sama Bisa Dalam waktu yang sama Bisa Berarti cuma satu nada Enggak Ada Do Ada Mi Dan ada Sol Kok bisa masuk berbarengan Ini adalah tiga sekaligus satu Maka kita baru ngerti Iya ya Otak kita gak bisa jelaskan Hal yang ada di dunia sekalipun Lalu kita mau sombong Mengatakan Jelaskanlah teritunggal Sama saya Kalau saya sudah mengerti Secara total Baru ngerti Ini berarti orang yang Belum pernah belajar Dalam tentang dunia Orang yang belajar Dalam tentang dunia Pun tahu Begitu banyak misteri Dari dunia ini Yang otak kita Belum bisa sanggup tangkap Maka dokter ini Bukan tidak masuk akal Tetapi melampaui Pemikiran Terlalu besar Untuk diterima oleh Pemikiran Tetapi bisa dijelaskan Dan orang yang berpikiran Sehat akan mengatakan Memang benar demikian Nah kalau begitu Tuhan melarang Makan buah pengetahuan Yang baik dan jahat Koneksinya apa? Saudara kita Kejadian sudah memberikan Dengan jelas Dengan perkataan Baik Di dalam fasal pertama Tuhan mencipta Segala sesuatu Lalu Tuhan mengatakan Baik 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 Apakah kata baik Yang dipakai Untuk penilaian Tuhan Dengan kata baik Pada buah pengetahuan Yang baik dan jahat Ini sama? Ternyata di dalam Bahasa asli sama Sama-sama memakai Kata tof Baik Jadi penilaian Tuhan Mengatakan ciptaan baik Dengan perkataan Tuhan Jangan makan buah pengetahuan Yang baik dan jahat Sama Lalu kenapa Tuhan Larang manusia Makan buah pengetahuan Yang baik dan jahat? Karena pada saat Manusia memakan Buah pengetahuan Yang baik dan jahat Manusia sedang Menyatakan otonomi Independen dari Tuhan Saya tidak perlu Tunduk kepada Apa yang Tuhan katakan baik Saya bisa tentukan Sendiri mana baik Padahal di dalam Fasal satu Sudah dikatakan Hanya Allah Yang berhak menentukan Mana yang baik Malaikat tidak pernah bilang Ini baik Waktu hari pertama sudah jadi Hari kedua jadi Lalu Tuhan yang mengatakan Ini baik Waktu Tuhan sudah ciptakan semua Tidak pernah ada satu malaikat Mengatakan baik Lalu Tuhan bilang Oh iya Oke saya ikuti pendapatmu Ini baik Tetapi manusia Kalau mau pilih Untuk menjadi independen Menjadi tidak bergantung Dari Tuhan Maka mereka akan memutuskan Sendiri mana baik Mana jahat Nah makan buah pengetahuan Yang baik dan jahat Menjadi lambang Pemberontakan manusia Kepada Tuhan Tuhan bilang ini baik Manusia bilang Sudah saya tentukan Sendiri mana baik Kalau saya sudah tentukan Sendiri mana yang baik Maka saya memutuskan Terpisah dari Tuhan Sudara kalau Bangsa Indonesia Mempunyai peraturan Yang harus diikuti Oleh semua tempat Lalu kota Malang Memutuskan Kami tidak mau ikuti Kami mau memberontak Ini berarti Kota Malang Menyatakan diri Independen Maka nanti tidak lagi disebut Kota Malang Akan menjadi NKRM Negara Kesatuan Republik Malang Sudah memutuskan Pisah Dari Indonesia Ini bukan seruan loh ya Nanti sudara rekam pendapat ini Lalu berikan ke Intelijen Nah jadi kalau kota Malang Memutuskan untuk mandiri Dia tidak perlu lagi Tunduk kepada apa yang Dikatakan oleh Pemerintah pusat Pemerintah pusat Mengatakan ini Undang-undang yang harus Diikuti semua daerah Malang akan mengatakan Sorry kami sudah tidak Termasuk daerah ini lagi Kami tidak termasuk lagi Negara Indonesia Maka kami tidak harus Mengikuti Nah kalau Tuhan mengatakan Ini yang baik Manusia mengatakan Saya tidak setuju itu baik Menurut saya Ini loh yang baik Berarti manusia sudah Menyatakan Independen Saya terpisah dari Tuhan Saya tentukan sendiri Mana baik Saya tentukan sendiri Yang mana yang harus Saya jalani Tanpa perlu Kembali kepada Tuhan Nah kalau Malang Sudah terpisah dari Indonesia Kemudian Indonesia Ikut Olimpiade Lalu ketika ikut Olimpiade Menjadi juara umum Nah ini impian yang mungkin Dua abad lagi baru terjadi Waktu Indonesia jadi juara umum Tiba-tiba di Malang Bertesta Hooray Juara umum Lalu kibarkan bendera Malang Kemudian mengatakan Kami juara Nanti pemerintah pusat bilang Loh katanya sudah pisah Oh iya sudah pisah Iya Loh kalau sudah pisah Berarti keuntungan yang diterima oleh Indonesia Bukan lagi bagian kamu Kamu sudah terpisah Maka kamu tidak dapat Kehormatan Untuk menjadi juara umum Jadi kamu boleh hidup sesukamu Tetapi jangan harap Mendapatkan faedah Dari menjadi anggota Negara Indonesia Begitu juga ketika manusia Memutuskan mandiri Kamu boleh pilih sendiri Mana baik Mana jahat Tetapi jangan harap Dapat faedah Dari relasi dengan Tuhan Apa sih faedah relasi dengan Tuhan Faedah relasi dari Tuhan Adalah hidup Sehingga ketika manusia Memutuskan untuk mandiri Dia akan terputus Dari sumber hidup Maka Tuhan mengatakan Jangan makan buah ini Pada hari kamu makan Pasti mati Kenapa mati? Karena pada hari kamu makan Kamu menyatakan Independen dari Tuhan Dengan demikian Peraturan Tuhan Tidak termasuk dalam hidupmu Tetapi dengan demikian Hidupnya Tuhan pun Tidak lagi termasuk Dalam bagian hidupmu Sehingga kalau engkau Menentukan sendiri hidupmu Engkau sudah terpisah Dari Tuhan Dan engkau mati Karena itu Kalau engkau berani Makan buah pengetahuan Yang baik dan jahat Engkau akan mati Ini bukan peringatan yang jahat Ini peringatan yang penuh Belas kasihan Tuhan seolah-olah Mengatakan Kalau berani hidup sendiri Kamu mati Jadi jangan makan buah ini ya Jangan tentukan sendiri Mana baik Taatlah sama Tuhan Kalau Tuhan bilang ini baik Nurut saja Karena kalau engkau berani Melawan Engkau akan mati Ini adalah perintah yang sama Dengan yang diberikan oleh Ilustrasi Tuhan Yesus Ada anak yang mau mandiri Dari papanya Mau minta harta Dari papanya Lalu dia keluar dari rumah Dia foya-foya Dalam hidupnya Kemudian dia baru tahu Waktu saya memutuskan Mandiri dari papa Hidup begitu Luar biasa susah Waktu manusia memutuskan Mandiri dari Tuhan Hidup mereka habis Dan sekarang Maut sampai kepada mereka Nah ini adalah kerusakan Kerusakan ini harus Dilihat secara utuh Sudara tidak bisa mengatakan Kepada Tuhan Tuhan saya mau hidup yang kekal Tanpa kembali relasi Dan tanpa taat Kepada apa yang Tuhan Nyatakan baik Saya tidak bisa cuma Minta faedah hidup kekal dari Tuhan Tanpa juga menyatakan Kebertundukan mutlak Kepada Tuhan Dan sudara Banyak orang Kristen Sedang jalankan ini Minta hidup kekal dari Tuhan Tetapi tidak minta Kebertundukan kepada Tuhan Hidup di dalam pernyataan Saya sudah memperoleh Hidup yang kekal Kalau mati saya tahu Saya akan kemana Tetapi sambil menjalankan Hidup yang otonom Dan independen dari Tuhan Inilah yang Tuhan Yesus Mau nyatakan kepada orang Israel Kenapa minta roti Kamu minta roti Supaya kamu bisa menjalankan Energi Yang kamu dapat dari rotimu Untuk menjalankan Hidup yang otonom Engkau ingin sesuatu Dari Tuhan Tetapi engkau pakai Yang Tuhan berikan kepadamu Untuk menjalankan Hidup yang otonom Apakah orang Israel Peduli sama rencana Tuhan Enggak Kalau rencana Tuhan Bisa bikin hidupku lebih baik Saya bilang puji Tuhan Tapi kalau rencana Tuhan Bikin hidup saya lebih rusak Saya tidak bisa bilang puji Tuhan Kalau apa yang Tuhan nyatakan Itu memberikan faedah kepada saya Saya akan mengatakan Amin Saya mengikuti apa yang Tuhan mau Tetapi kalau apa yang Tuhan lakukan Itu bertentangan dengan jalan hidupku Mohon maaf Saya tidak bisa ikut Maka Tuhan nyatakan kepada mereka semua Kamu mesti tahu kerusakan yang ada pada dirimu Yaitu engkau sedang mati Orang mati tapi tidak sadar dia mati Orang mati tapi tidak sadar dia perlu hidup Orang yang kehausan Akan sampai pada satu titik Dimana dehidrasinya sudah begitu parah Sehingga pembulu-pembulu darahnya menjadi mengecil Kemudian syaraf-syarafnya menganggap Bahwa kebutuhan air sudah terpenuhi Karena pembulu darah yang sudah menjadi mengecil ini Maka rasa hausnya hilang Sehingga kalau saudara pernah haus Lalu mengalami dehidrasi Kemudian rasa hausnya hilang Ini berarti dehidrasi saudara sudah sampai kepada titik Dimana saudara sudah mau mati Waktu orang yang dehidrasi tidak lagi merasa haus Ini adalah bahaya yang paling besar Waktu orang yang sedang berada dalam penyakit Tidak lagi merasakan sakit Ini adalah bahaya yang paling besar Karena dia merasa tidak perlu lagi diperbaiki Sehingga orang Israel yang merasa diri tidak perlu diperbaiki Waktu Tuhan memberikan firman untuk mengoreksi mereka Mereka tonak Tuhan Waktu Tuhan menyatakan bobrok mereka Mereka mau Tuhan ini disalibkan saja Waktu firman yang disampaikan begitu mengiris-iris hati kita Karena kita tidak setuju dengan konsep firman itu Kita menjadi benci kepada orang yang mengkotbahkan Saya pernah undang satu orang dari Malang Untuk datang ke kekayar pendeta Steven Tong Lalu dia mengatakan Saya tidak pernah lagi mau datang ke kekayar orang ini Saya sudah janji dan komitmen kepada diri saya Tidak akan menghadiri kebaktian orang ini Wah ini komitmen yang dia jalankan dengan setia Saya yang komitmen yang ngacong Lalu saya tanya Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak mau? Karena di dalam kotbahnya dia galak Saya tidak suka pengkotbah galak Saya lebih suka pengkotbah yang baik Yang manis Yang cantik Yang ganteng Yang imut Nah ini baru cocok Waktu dia kotbah Kotbahnya baik-baik Mendukung-dukung semua jemaat Oh jemaat baik Manis Pinter Sudah taat sama Tuhan Baik ya Kamu akan dapat berkat Nah ini yang saya mau Pendeta kok galak Bukankah pendeta harus mencerminkan cinta Kasih Tuhan Nah waktu itu saya bersama dengan penginjil atul Lalu penginjil atul Korek lebih dalam lagi Memang lebih tepatnya Galaknya itu seperti apa? Maka dia beritakan Oh ada banyak Salah satunya adalah ketika orang jalan-jalan Dimarahin sama dia Jadi orang gak boleh jalan-jalan Masa gak boleh jalan-jalan? Lalu penginjil atul pinter juga Dia bilang Oh kalau misalnya ada presiden datang Lalu orang jalan-jalan seenaknya Kemudian presiden marahin Ibu marah gak sama presidennya? Ya enggak katanya Oh kalau gitu Kalau Tuhan yang marah Gak boleh Kalau presiden boleh Lalu dia bilang Nah selain itu masih banyak yang lain galaknya Jadi selain yang larang orang jalan-jalan Masih banyak galak yang lain Yang saya gak bisa ceritakan Pokoknya kalau dia menyampaikan sesuatu Yang gak sesuai dengan pikiran saya Saya gak mau Orang Israel pun sama Mereka mau Mesias Yang bisa melawan orang Romawi Tapi Tuhan Yesus datang Yang dilawan orang Farisi dan Ahli Taurat Ini gimana sih? Bukannya merangkul orang Farisi dan Ahli Taurat Lalu mengatakan Mari kita tidak lagi tunduk kepada penjajahan Romawi Di sini Tuhan Yesus malah mengatakan Kalau engkau harus bayar Apa yang menjadi milik Kaisar Bayarlah kepada Kaisar Tetapi jangan lupa Bayarlah kepada Tuhan Apa yang menjadi milik Tuhan Tuhan Yesus memberikan Perintah yang begitu tegas Berikan kepada Apa yang dimiliki oleh orang lain Kalau memang dia berhak memberikan itu Paulus memberikan ini dengan lebih detail Rasa hormat kepada yang berhak menerima hormat Rasa takut kepada yang berhak menerimanya Apapun yang saudara miliki Kalau itu saudara dapatkan Dan harus diberikan kepada yang lebih berhak Harus berikan dengan rela Tetapi kepada orang Farisi dan Ahli Taurat Tuhan Yesus mengatakan Celakalah kamu Kok ini terbalik ya? Bukannya bilang celaka sama orang Romawi Kok bilang celaka sama Ahli Taurat dan Ahli Taurat Maka perkataan Tuhan Yesus menjadi batu sandungan Bagi orang-orang Farisi dan Ahli Taurat Ahli Taurat dan Farisi mengatakan Mesias mesti bisa bikin mujizat Tuhan Yesus sudah bisa bikin mujizat Tetapi mujizat yang Tuhan Yesus bikin Malah dibilang dari setan Apapun yang Tuhan nyatakan Untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias Ditolak oleh mereka Karena mereka sudah benci Maka kalau orang sudah benci Apapun yang dikatakan oleh orang itu Semua salah Saudara kalau sudah benci sama orang Orang itu mengorbankan diri Untuk tolong satu kampung pun Saudara akan bilang Itu pekerjaan setan Maka ketika Tuhan Yesus Menyatakan teguran yang sangat keras Orang ini marahnya bukan main Kenapa mereka marah? Karena mereka tetap Mau otonom dari Tuhan Mereka tetap mau terpisah dari Tuhan Mereka cuma mau Tuhan Selama apa yang Tuhan bisa berikan Ini bisa mendukung saya Waktu menjalankan sesuatu Bayangkan kalau Kota Malang ingin mandiri dari Negara Indonesia Tetapi minta supaya negara ini Boleh memberikan satu Jatah dana Tahunan Yang harus diberikan Sama besar dengan yang diberikan Kepada daerah lain Ini kan aneh Minta sesuatu Tetapi menolak untuk tunduk Nah waktu orang Israel Mau datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus koreksi ini Waktu engkau makan aku Engkau akan mendapatkan hidup Yang kekal Hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal berarti Membalikan kembali kerusakan Yang terjadi di dalam Kitab Kejadian Tuhan mengatakan Kalau makan buah ini Kau akan mati Berarti kalau kita balikan Engkau akan hidup Kalau engkau Tidak makan buah ini Loh buahnya sudah gak ada Dan saya memang gak pernah makan Berarti sudah beres kah? Belum Bagaimana bereskannya? Bereskannya adalah dengan Mengerti konsep teologis Di belakang memakan buah Lalu kemudian melakukan konsep teologis Di balik Tidak memakan buah Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan Manusia jatuh ke dalam dosa Karena masalah makanan Maka saudara mesti hati-hati Di dalam pilih menu gitu ya Hati-hati makan apa? Karena manusia jatuh Karena masalah makan Tetapi pendeta Stephen Tong juga mengatakan Manusia kembali Manusia selamat Juga karena makan Nah ini diberikan ketika Mengeksposisi bagian ini Roti hidup Jadi kalau kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat Engkau mati Engkau makan roti hidup Engkau hidup Nah apa sih konsep teologis Di dalam memakan buah itu? Konsep teologisnya adalah Kalau saya makan buah Saya mau mandiri Saya mau bebas dari Tuhan Inilah sebabnya Dosa Adam sebenarnya jauh lebih parah Daripada dosa Hawa Meskipun Hawa yang pertama makan Tetapi Adam lah yang makan Dengan motivasi yang melanggar Hawa makan Tetapi dalam hati Hawa mengatakan Saya rindu makan Karena buahnya kelihatan imun dan baik Jadi perempuan itu suka lihat bentuk yang lucu-lucu Kemudian cepat-cepat di koleksi Kalau pergi belanja Tahu-tahu sudah beli boneka kecil-kecil Untuk apa ini lucu Kalau digantung di mobil bagus Kemudian kalau pergi kemana Tahu-tahu sudah beli gantungan kunci Di rumah sudah ada gantungan kunci 500 Tetap beli satu lagi Kenapa beli ini? Apa penting? Enggak Soalnya bentuknya lucu Nah Hawa juga mirip Makan ah Tuhan larang Kan bentuknya lucu Tetapi Alkitab tidak makan Adam makan karena bentuknya imut Maka laki-laki kalau suka Koleksi gantungan kunci imut-imut ini Sangat bahaya ya Adam tidak makan karena bentuknya imut Adam makan karena motivasi yang benar Benar salah Jadi benar tapi benar-benar salah Benar apa maksudnya? Benar artinya Dia ngerti yang ditawarkan oleh Iblis Kalau engkau makan Engkau akan menjadi seperti Allah Nah motivasi yang inilah yang mendorong dia untuk makan Maka Tuhan menyatakan Jangan makan Kalau engkau makan Engkau memutuskan untuk otonomi Dan ketika engkau memutuskan untuk otonom Engkau akan mati Maka kalau kita makan Yesus Engkau akan tunduk Dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal Dua-duanya harus disambung Maka saya gak ngerti orang yang mempertentangkan Kepastian keselamatan Itu bertentangan dengan hidup baik Kok bisa? Nah kalau engkau sudah pasti selamat Engkau tidak perlu melakukan kebaikan Sudah pasti selamat Nah berarti orang ini belum ngerti konsep selamat yang sejati Konsep selamat itu berarti berpaduan dengan hidup yang kekal Dan juga bersamaan dengan tidak otonomi Tidak tunduk kepada diri Tetapi tunduk kepada Tuhan Inilah hidup kekal yang sejati Jadi hidup kekal Beralasi kembali dengan sumber hidup Waktu saya berelasi kembali dengan sumber hidup Saya tahu bagaimana berelasi dengan sumber hidup Saya tunduk kepada dia Saya tidak semena-mena menentukan Saya tahu bahwa saya harus tunduk Dan dengan demikian saya mengikuti Apa yang dia mau Maka Paulus dengan sangat jenius Mengatakan di dalam Roma fasal 1 Kamu tahu tidak kerusakan orang Romawi Orang Kristen kalau lihat kerusakan orang Romawi Akan mengatakan Wah kerusakannya parah bukan lain Kerusakannya ada di dalam homoseksualitas Orang Romawi sudah sangat parah Di dalam homoseksualitas Dan yang paling bersalah dalam hal ini Adalah seorang bernama Socrates Socrates dan Plato adalah orang yang sangat jenius Sekaligus yang mengatakan Laki-laki lebih unggul daripada perempuan Wah bahaya ya Jadi ada yang ideal Yang ideal ini dicerminkan lebih banyak oleh laki-laki Mengapa? Karena laki-laki kalau berpikir lebih rasional dari perempuan Maka lebih dekat kepada dunia ide Kalau ada laki-laki dan perempuan Suami istri Cari pasangan hidup untuk anaknya Maka papanya akan tanya secara rasional Kerjaanmu dimana? Kamu punya pengertian apa dalam hidup? Lalu kamu nanti setelah ini mau ngapain? Kamu punya konsep hidup seperti apa? Agamamu apa? Kenapa pilih agama ini? Lalu kamu sudah berbuat baik apa? Pokoknya secara rasional dipertimbangkan jawabannya Lalu kalau tanya ke si ibunya Ma bagaimana menurut mama calon suami saya? Oh kalau lihat dari bentuk alisnya kayaknya orang baik gitu ya Perasaan sih baik Sudahlah kamu dengan dia aja Jadi karena perempuan lebih mengandalkan perasaan Lalu laki-laki lebih mengandalkan rasio Socrates mengatakan laki-laki lebih agung dari perempuan Dan yang lebih celaka adalah Socrates juga mengatakan Maka pernikahan antara laki-laki dan laki-laki Lebih agung daripada pernikahan antara laki-laki dan perempuan Celaka Waktu saya baca Socrates Saya baca tentang konsep dia di dalam republik Kemudian cara dia berdebat di dalam teatetus Saya kagumnya bukan main Sampai saya baca buku yang judulnya Simphosium Disitu Socrates mengatakan Saya punya selingkuhan Yaitu laki-laki Waduh kaget Maka saya langsung mengatakan Wah tadinya kamu pahlawan saya Sekarang saya kecewa berat sama kamu Akhirnya saya belajar untuk memilah Bagian yang bagus saya ambil Yang mengecewakan ya sudah lah Memang manusia berdosa Nggak mungkin sempurna Nah jadi dari pendapat ini Menyebar dengan begitu luas Di kalangan orang Romawi Orang Romawi mengatakan Laki-laki itu adalah jauh lebih agung dari perempuan Maka homoseksualitas begitu banyak Di tengah-tengah mereka Lalu orang yang sudah jadi Kristen Yang sudah bertobat dari cara hidup yang sia-sia Mereka mengatakan luar biasa Romawi begitu kaya Romawi begitu maju Tapi rusaknya luar biasa Karena itu Saya menghina semua budaya Romawi Karena mereka terlalu cemar Nah Paulus menulis di dalam Roma Fasal 1 Kamu menganggap hina homoseksualitas Kamu harus tahu Yang lebih hina masih ada Karena homoseksualitas tidak muncul dengan sendirinya Homoseksualitas adalah buah Lalu pohonnya itu apa? Pohonnya adalah dosa Kemudian dosa Benihnya itu apa? Benihnya adalah menolak menyembah Tuhan Roma Fasal 1 mengeksposisi dengan luar biasa Apa yang kita lihat sebagai tindakan dosa Itu adalah buah Lalu buah ini keluar dari pohon apa? Buah ini keluar dari pohon dosa Pohon dosa ini tumbuh dari mana? Pohon dosa ini tumbuh dari benih Tidak menyembah Allah Maka Paulus mengatakan Karena mereka menolak untuk menyembah Allah Maka Allah biarkan mereka di dalam keberdosaan mereka Lalu keberdosaan mereka sudah begitu memuncak Maka mereka melakukan kemesuman Laki-laki dengan laki-laki Dan perempuan dengan perempuan Saudara, kalau kita melihat kejahatan orang Lalu kita melihat keberdosaan mereka Kemudian kita geleng-geleng kepala Ingat baik-baik Itu adalah buah Buah dari apa? Buah dari dosa Dosa bisa ada karena apa? Karena ada benih menolak menyembah Tuhan Dan Tuhan mengatakan Ini dosa Dan upah dosa adalah maut Berarti semuanya saling berkaitan Maut Dosa Tindakan moral yang rusak Dan menolak menyembah Allah Nah makanya untuk mengoreksi ini Maka Tuhan mengatakan Makanlah aku Engkau akan memperoleh hidup yang kekal Hidup yang kekal pun satu paket Hidup yang kekal adalah bagian Dari orang yang beriman Lalu orang yang beriman akan mengeluarkan tindakan yang baik Buah yang keluar dari iman Iman ini apa? Iman ini pohonnya yang mengeluarkan buah perbuatan baik Kemudian pohon iman ini muncul dari mana? Muncul dari benih yang namanya menyembah Allah Orang beriman tidak menyembah Allah Omong kosong Ada orang yang dengan gampang mengatakan Saya sudah dua minggu gak ibadah Mohon maaf ya Lalu ditanya Kenapa gak ibadah? Bisnis lagi hebat Jadi hari minggu saya mesti tinggalkan Dua-duanya untuk bisnis Gak menyembah Allah Lalu mengklaim diri punya hidup yang kekal Gak nyambung Maka saudara sekalian Yesus Kristus mengajarkan satu kehidupan yang utuh Waktu saya belajar untuk beriman kepada Allah Saya belajar untuk menyembah Allah dengan sejati Saya belajar untuk mempunyai tindakan yang baik Ini adalah satu paket di dalam apa yang namanya hidup yang kekal Maka Tuhan Yesus mengatakan Makanlah aku Engkau akan memperoleh hidup yang kekal Hidup yang diperoleh bukan dari perbuatan baik Tetapi hidup yang membuahkan perbuatan yang baik Hidup yang diperoleh setelah seseorang datang kepada Tuhan Yesus Dan kemudian Tuhan Yesus menyucikan dia Dan hidup yang memperoleh kekuatannya Dari Kristus sebagai teladan Maka di dalam ayatnya yang ke-35 dikatakan Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Ini kalimat yang indah Tuhan Yesus memadukan gaya bahasa orang Ibrani Orang Ibrani kalau berbicara Seringkali mengulangi kalimat Yang maknanya sama Tetapi menggunakan kata yang beda Misalnya saudara mengatakan Orang itu bebal sekali Dia sungguh sangat keras kepala Bebal dan keras kepala menggambarkan hal yang sama dengan kata yang beda Nah ini adalah seni dari orang-orang Ibrani Maka Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama Kalau engkau datang kepadaku Engkau tidak akan lapar lagi Engkau percaya kepadaku Engkau tidak akan haus lagi Percaya Diparalelkan dengan datang Lapar Diparalelkan dengan haus Saudara percaya kepada Kristus Datanglah kepada dia Dan Tuhan Yesus mengatakan Siapa yang datang kepadaku Aku tidak akan buang Lalu bagaimana datang kepada Yesus Datang kepada Yesus berarti mengikuti Meneladani seperti apa sih dia hidup Dan saudara sekalian Jaminan yang diberikan Tuhan Yesus Siapa datang kepadaku Dia tidak akan kubuang Melainkan akan aku pelihara Sampai kepada hidup yang kekal Inilah jaminan keselamatan orang Kristen Jaminan keselamatan orang Kristen Bukan berada pada tindakan perbuatan baik kita Jaminan keselamatan orang Kristen Ada pada Tuhan yang akan memastikan kita setia Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman Tetapi pekerjaan Tuhan Yesus yang akan memastikan kita setia Juga akan tercermin di dalam buah Maka Tuhan Yesus mengatakan Barang siapa datang Berarti saya mengikuti Orang yang datang kepada Tuhan Yesus Berarti menganggap dia adalah guru Kalau saya mau berguru kepada satu orang Pemimpin orang Yahudi Saya akan datang kepada dia Inilah pengertian datang itu Maka Tuhan Yesus mengatakan Siapa datang kepadaku Dia akan mengikuti Tuhan Dia akan ber Buah seperti Tuhan Yesus Memberikan buah di dalam kehidupannya kepada Bapak Dan dia akan meneladani Kristus Yang tunduk mutlak kepada Bapak Setelah itu Tuhan Yesus menjanji Usahamu untuk berbuat baik Tetap tidak menjadi andalan Tetapi Tuhan yang akan pelihara Sudara ini adalah indahnya hidup orang Kristen Sudara musti meneladani Kristus Sudara harus beribadah kepada Tuhan Sudara musti tunduk kepada Allah Jangan pikir apa yang baik bagi saya Menurut saya Sebagai sesuatu yang harus saya jalankan dalam hidup Biarlah apa yang Tuhan anggap baik Dan yang Tuhan mau kita kerjakan Itulah yang kita lakukan Tetapi mungkinkah kita melakukan ini dengan sempurna? Nggak mungkin Tetapi meskipun kita tidak mampu melakukannya dengan sempurna Mari kita belajar lebih setia Belajar lebih baik Dan Tuhan Yesus mengatakan Usahamu untuk lebih baik Tetap tidak menjadi andalan Yang menjadi andalan adalah Aku akan pelihara kamu Dan aku akan bangkitkan kamu Pada akhir zaman Yohanes Calvin menulis di dalam buku yang ketiga Mari setiap orang Kristen Hidup hari ini lebih baik dari yang lalu Kalau hari ini saya bisa tinggalkan satu dosa Lalu besok saya tinggalkan kembali satu dosa Lusa saya tinggalkan kembali satu dosa Jauh lebih baik Daripada kalau saya tiba-tiba menjadi malaikat satu hari Kemudian minggu depan balik lagi jadi setan Dua minggu lagi jadi malaikat lagi Tiga minggu lagi Lucifer pun minder melihat kita Maka dikatakan oleh Calvin Mari belajar lebih baik Tetapi ingat Usahamu untuk lebih baik Tidak menjadi andalan untuk masuk surga Sudara boleh sedih Sudara boleh rusak hatinya Sudara boleh merasa begitu putus asa Karena gagal hidup lebih baik bagi Tuhan Tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan Karena meskipun kita gagal Tuhan Yesus mengatakan Aku yang akulah yang akan pelihara Sehingga kehidupan kekal itu menjadi milikmu Tetapi pemeliharaan Tuhan Yesus akan tercermin Di dalam usaha menjadi baik Nah maka mari kita lakukan komitmen itu Kita belajar mengikuti Tuhan Yesus Belajar lebih setia Belajar di tengah-tengah kegagalan Mau bangkit kembali Dan mentaati Tuhan Dan Tuhan sudah berjanji Hidup kekal ini Akan dijanjikan Tuhan Kepada barang siapa Yang mengikuti dia Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton